Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia Kalimantan Utara Widodo Duisantoso mengatakan, pelatihan sentralisasi sudah dilakukan sejak bulan Juni dan Agustus ini masuk pada bulan ketiga. Pelaksanaan pelatihan sentralisasi ini dilakukan di Tanjung Batu, Kabupaten Berau. Alasan mengambil Tanjung Batu sebagai pelatihan sentralisasi adalah karena dinilai sebagai tempat yang pas. Dan lokasi tersebut juga digunakan atlet dari daerah lain untuk pelatihan sentralisasi. Sehingga atlet Kalimantan Utara memiliki sparing partner untuk mengukur kemampuan. Ada pun atlet yang diturunkan dalam cabang olahraga layar terdiri dari 4 atlet yang bertanding di 3 kelas berbeda. Dan untuk target ingin yang terbaik ya, minimal kita akan mempertahankan pencapaian kita di perapun kemarin, yaitu kita meraih dengan 1 perak yang tak tertumbuh, nah itu kita akan usahakan minimal mempertahankan. Tapi ya kita akan melihat siapa tahu memang bisa buat yang terbaik buat Kalimantan Utara. Jan Nuryansyah melaporkan